Intro Salam kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu Program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga Dalam program ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita Kepada adik-adik yang Tuhan percayakan Kita akan menggali firman Tuhan, menemukan pesan di dalamnya Dan juga menemukan ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan dari Alkitab Bersama-sama dengan kita, ada kakak-kakak yang akan siap berbagi dengan kita Mengawalinya, mari kita berdoa Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami mempersiapkan pelayanan kami bersama Kami siap, ya roh kudus kuasela setiap kami Sehingga kami boleh menemukan apa yang Tuhan kehendaki Dan kami terbekali untuk melakukan pelayanan ini Kami siap Tuhan dalam Kristus, amin Tema kita pada saat ini Tuhan Juru Selamatku Kita akan belajar dari percakapan Tuhan Yesus dengan Nicodemus Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dari Yohanes 3, ayat 1 sampai dengan 17 Kita akan menggali firman Tuhan Dan ada kakak pendeta Santi yang akan menolong kita menemukan pesan firman Tuhan Langsung saja, silakan kakak pendeta Santi Terima kasih kak pendeta Hendra Mari kakak-kakak sekalian kita membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 3, ayat 7 sampai 17 Injil Yohanes pasal 3, ayat 7, ayat 1 maksud saya sampai 17 Saya akan baca untuk kita semua Kakak-kakak boleh menyimak atau membaca Alkitab dari tangan kakak-kakak masing-masing ya Adalah seorang farisi yang bernama Nicodemus, seorang pemimpin agama Yahudi Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu Jika Allah tidak menyertainya Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Kata Nicodemus kepadanya Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh Janganlah kau heran karena aku berkata kepadamu Kamu harus dilahirkan kembali Angin bertiup kemana ia mau Dan engkau mendengar bunyinya Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Nicodemus menjawab katanya Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga Selain daripada dia yang telah turun dari sorga Yaitu anak manusia Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal Karena begitu besar kasih alakan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Kakak-kakak yang dikasih Tuhan Pada ayat yang pertama dituliskan di sana Adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus Seorang pemimpin agama Yahudi Siapa? Nikodemus Dia adalah seorang farisi Dan di ayat 10 dituliskan di sana Bahwa Nikodemus adalah pengajar Israel Pada ayat berikutnya dituliskan di sana Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus Nikodemus datang pada waktu malam Mengapa datangnya pada waktu malam Dan Nikodemus datang seorang diri Sepertinya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan Oleh Nikodemus kepada Yesus Pertanyaan yang menggelisahkannya Yang selama ini lama direnung-renungkannya Dan ia memutuskan pertanyaan itu harus disampaikan Kepada Yesus Dan Nikodemus datang pada malam hari Menarik kakak-kakak yang dikasih Tuhan Ia datang pada waktu malam dan Yesus berkata Kepada Yesus dan berkata Rabi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu Jika Allah tidak menyertainya Di ayat berikutnya Ada semacam pengakuan Pengakuan dari Nikodemus Bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu Jika Allah tidak menyertainya Jadi ada semacam pengakuan bahwa Yesus memang punya otoritas Punya otoritas yang besar Perhatikan pada kalimat Jika Allah tidak menyertainya Diskusi lalu kemudian berlanjut kakak-kakak Antara Yesus dan Nikodemus Pada ayat berikutnya Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Diskusi berlangsung Diawali oleh Yesus Yang mengatakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Dan apa respons dari Nikodemus Terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus Bagaimana akan mungkin seorang dilahirkan Kalau ia sudah tua Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya Dan dilahirkan lagi Tampaknya dari respons Nikodemus Ada terjadi ketidakmengertian memang Dari Nikodemus Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang lain Yang bersifat spiritualitas Yang surgawi Namun Nikodemus berpikir Dalam cara berpikir manusiawinya Ia memahami kelahiran secara duniawi Kakak-kakak yang dikasih Tuhan Sesungguhnya apa yang kira-kira menggelisahkan Menggelisahkan Nikodemus Bagi Nikodemus keselamatan dari Tuhan itu Seperti apa yang ia terima Dan ia yakini secara turun temurun Hanya diakini keselamatan itu secara eksklusif Untuk orang Yahudi Sebagai bangsa pilihan Allah Karena itu dituntut Ketaatan menjalankan hukum Tuhan Sedangkan keselamatan yang ditawarkan Allah Bapak Sejak semula adalah Keselamatan di dalam anugerah pengorbanan Yesus Dengan penyucian manusia dari dosa Yang dilambangkan pembasuan air Sehingga seseorang ada kata terlahir kembali Di dalam roh Dan dapat melihat kerajaan Allah Pada ayat selanjutnya Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa Di zaman Musa di ayat 14 disana Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Pada zaman Musa Seorang bisa selamat ketika Melihat tongkat ular mengarah ke langit Jadi bukan percaya karena ular itu Bukan percaya kepada ular Namun agar umat Israel saat itu Yang saat itu menentang Allah Sehingga harus hidup melawan Gigitan ular budak dapat hidup Langit menggambarkan tempat Allah bertahta Memandang langit Menyimbolkan mereka memandang Allah Begitupun Yesus sang anak Allah yang ditinggikan Disalib Demi keselamatan manusia Dan dunia ini Dengan demikian Mau dikatakan adalah Tuhan Yesus lah Yang memberikan kehidupan Bagi mereka yang percaya Kepadanya Injil Yohanes pasal 3 ayat 16-17 Itu tegas sekali Menjelaskan bagaimana kasih Allah kepada dunia Itu menyelamatkan setiap orang yang percaya Sebab kehadiran Tuhan Yesus bukan untuk Menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya Jadi diskusi yang berlangsung Antara Nikodemus dan Tuhan Yesus itu Hendak menegaskan Bahwa Tuhan Yesus lah Sang Juru Selamat Kakak-kakak yang dikasih Tuhan dari sini Kita melihat tujuan di setiap kelas Batita balita anak tahu cerita percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus Anak dapat menyebutkan siapa Sang Juru Selamat Di kelas kecil Anak tahu cerita percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus Dan di kelas besar Anak dapat menjelaskan makna dari Juru Selamat Jadi diskusi antara Yesus dan Nikodemus itu Hendak menegaskan tentang Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat Yang menyelamatkan dunia Bukan untuk Menghakimi dan membiarkan Manusia dan dunia ini Masuk ke dalam Kebinasaan Demikian Kak Pendeta Hendra Kak Santi terima kasih Untuk menolong kita menemukan pesan firman Tuhan Yang akan kita sampaikan kepada adik-adik Kita akan Bersama-sama membahas ide apa Yang bisa kita gunakan di tiap kelas Tapi sebelumnya Mari kita ikuti dulu Beberapa informasi berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Masih dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu Program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga Kita sedang membahas Yohanes 3, ayat 1-17 Kisah percakapan Tuhan Yesus dengan Nicodemus Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan Tuhan Juru Selamatku Kita sudah membahas firman Tuhan Dan kita akan membahas ide penyampaian pesan firman Tuhan kepada adik-adik di kelas Batita Balita Ada pendeta Yerusa Pendeta Yerusa akan berbagi banyak ide nih di kelas Batita Balita Silahkan pendeta Yerusa Kakak-kakak Guru Sekolah Minggu Kita akan membahas contoh cerita untuk anak kelas Batita dan Balita Mengenai tema Tuhan Juru Selamatku Yang diambil dari Yohanes 3, ayat 1-17 Dengan tujuan, anak tahu kisah percakapan Nicodemus dengan Tuhan Yesus Anak bisa berkata, Tuhan Yesus Juru Selamatku Kakak-kakak yang terkasih Ada banyak cerita yang menisahkan kejadian-kejadian Dan kisah-kisah tokoh teladan yang dapat dipelajari Dari cerita yang ada di dalam Alkitab Dalam Alkitab sendiri banyak kisah perumpamaan Dan kisah yang menceritakan tokoh dengan karakter yang bisa dijadikan Sebagai teladan untuk anak-anak Sikap Nicodemus yang dapat diteladani oleh anak-anak diantaranya adalah Nicodemus mau belajar Nicodemus mau percaya pada Tuhan Yesus Sebagai juru selamatnya Kakak-kakak kurus keulah minggu yang terkasih Penting bagi anak-anak untuk diberikan pengenalan Alkitab Agar dapat mengenal kisah teladan tokoh Alkitab sejak dini Karena dengan memberikan kisah tokoh Alkitab Pengetahuan rohani anak akan mulai terbentuk sejak dini Sehingga dapat dijadikan teladan hingga mereka besar kelak Pengetahuan rohani anak adalah kebutuhan bekal pendidikan yang sangat penting untuk dimiliki oleh anak-anak Penyampaian pengetahuan ini harus disampaikan dengan tepat dalam bimbingan orang tuanya Orang tua juga berperan penting dalam memperkenalkan ajaran sikap teladan dari kisah tokoh Alkitab Dengan tujuan untuk menumbuhkan pengetahuan rohani anak Anak usia dini perlu dibimbing karena Alkitab seringkali memiliki susunan dan tata bahasa yang sulit untuk dimengerti anak-anak Banyak kalimat yang memiliki kosa kata yang belum diketahui oleh anak-anak Serta kalimat yang memiliki makna-makna yang tersirat Oleh karena itu dibutuhkan media untuk mempermudah anak-anak mengenal dan memahami kisah Alkitab itu Resnik menjelaskan Bahwa ada tiga media untuk memperkuat perilaku pada anak usia dini Media itu adalah visual, audio, dan audiovisual Dalam contoh cerita kali ini Kita akan menggunakan gambar ilustrasi Serta suara dan gerak dan lagu Agar anak-anak dapat belajar dengan experience learning Mari kakak-kakak kita saksikan contoh cerita sebagai berikut Adik-adik Ada seorang pemimpin agama Yahudi Namanya Nikodemus Di suatu malam yang sepi Nikodemus mengunjungi Yesus Karena tidak mau diketahui Oleh orang lain Nikodemus mendengar Yesus mengajar Dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya Ia ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Yesus Nikodemus bercakap-cakap dengan Yesus Dan ingin terus belajar mengenal Yesus Nikodemus ingin Yesus menjadi juru selamatnya Apakah kamu mau Yesus menjadi juru selamatmu juga? Ya Aku mau Yesus menjadi juru selamatku Aku percaya Tuhan Yesus juru selamatku Yesus juru selamat kita Dia mati di kolkota Dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita Yesus juru selamat kita Yesus juru selamat kita Dia mati di kolkota Dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita Yesus juru selamat kita Terima kasih pendeta Yerusa Waduh banyak banget ya pengetahuan Juga ide-ide yang bisa kita gunakan Berbasis pada Adik-adik yang masih sangat usia dini Dan kita patut mempertimbangkan beberapa Apa yang disampaikan oleh pendeta Yerusa Terima kasih banget pendeta Yerusa Kita akan melanjut ke kelas lain Tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Masih dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu Kita sedang membahas Yohanes 3 ayat 1-17 Kisah tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nicodemus Kita mau memperkenalkan Tuhan sebagai curu selamat kepada adik-adik Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita Kita akan membahas kali ini untuk kelas kecil Kelas 1 sampai dengan 3 SD Ada Kak Kristina Kak Kristina akan berbagi banyak hal menarik nih Silahkan Kak Kristina Halo kakak-kakak pelayan anak dimanapun kakak-kakak berada Senang sekali kembali bisa berjumpa dengan kakak-kakak dalam persiapan Guru Sekolah Minggu Yang diadakan kerjasama Bina Warga dan YKB Yayasan Komunikasi Bersama Kali ini saya akan berbagi kepada kakak-kakak Mengenai tema Tuhan adalah juru selamatku Saya mohon izin share screen terlebih dahulu Tuhan adalah juru selamatku Yang diambil dari bacaan Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17 Dan saya akan membagikan metode bercerita untuk kelas 1 sampai 3 SD atau kelas kecil Tujuan pembelajaran untuk anak kelas 1 sampai 3 SD atau kelas kecil adalah Yang pertama anak tahu kisah percakapan Nicodemus dengan Tuhan Yesus Yang kedua anak dapat menjelaskan apa arti juru selamat Kakak-kakak dapat menyampaikan cerita dengan cara yang pertama yaitu bermain peran GSM berperan sebagai Nicodemus dan menggunakan pakaian yang mendukung perannya sebagai Nicodemus Lalu kemudian GSM tampil di depan anak-anak berjalan dengan melihat ke kanan ke kiri ke depan ke belakang Memperhatikan sekeliling Seolah-olah sedang melihat siapa saja yang bersama dengan Tuhan Yesus Lalu katakan bahwa wah aku senang mendengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus Dan aku ingin ikut bergabung dengan orang banyak itu Tapi aku malu karena aku juga guru seperti Yesus Aku mengajar agama tidak kebanyakan orang tapi hanya dibait Allah Sedangkan Yesus mengajar dengan berjalan keliling dan diikuti oleh banyak orang dari anak-anak hingga orang dewasa Aku semakin ingin tahu banyak tentang Tuhan Yesus Aku ingin berjumpa dengan Yesus Dapat bercakap-cakap dengan tenang Dan akhirnya aku memilih mendatangi Yesus pada waktu malam Aku memperkenalkan diriku kepada Tuhan Yesus Namaku adalah Nicodemus Aku senang sekali karena Tuhan Yesus menyambutku dengan ramah Ya baik sekali Lalu aku bertanya siapa sebenarnya Tuhan Yesus Dan Yesus menjelaskan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada kita Allah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita Yesus adalah juru selamat Ketika kita sudah diselamatkan maka hidup kita jadi baru Tadinya dipenuhi dosa berubah jadi dipenuhi kasih Tuhan Aku tambah senang karena aku tahu siapa Yesus Aku mau percaya dan mengikutnya Aku mau juga berubah jadi orang yang lebih baik Lalu sampaikan penerapan Ayo kamu juga jadi seperti aku yang mau percaya pada Tuhan Yesus juru selamat Dan berubah jadi anak yang baik Misalkan dulu suka melawan orang tua Sekarang menjadi anak yang penurut Kalau dulu suka bandel dipanggil mama papa gak menyahut maka sekarang jadi anak yang sopan Anak yang kalau dipanggil menyahut dengan sopan Kalau dulu suka pukul sekarang jadi anak yang penyayang Pakai tangannya bukan untuk memukul tapi menyayangi dan lain sebagainya Kakak-kakak bisa kembangkan Ditambahkan dengan penerapan-penerapan berubah jadi baik Sebelumnya tidak baik kemudian jadi baik Berikan contoh sikap atau perkataan dari yang tidak baik jadi baik Lalu penyampaian cerita dengan cara yang kedua adalah bercerita tentang Nikodemus Awali cerita dengan menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya Dan sampaikan bahwa Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita supaya selamat Tuhan Yesus adalah juru selamat Sampaikan bahwa wah ada seorang yang sangat senang mendengarkan firman Tuhan Ingin ikut bergabung dengan orang banyak untuk dengerin firman Tuhan Tapi malu ya karena ia juga guru seperti Yesus Ia mengajar agama seperti tadi ya Gak banyak kepada banyak orang Hanya dibait Allah dan namanya Nikodemus Ia semakin ingin tahu banyak tentang Tuhan Yesus Ingin berjumpa, bercakap-cakap Dan dia memilih untuk datang Yesus pada waktu malam Bagian ini hampir sama Tetapi ceritanya bukan sebagai Nikodemus Tapi sebagai pencerita yang menceritakan Nikodemus Bahwa Nikodemus senang sekali karena Tuhan Yesus menyambutnya dengan ramah Tuhan Yesus bersikap baik kepadanya Lalu Nikodemus bertanya tentang siapa sebenarnya Tuhan Yesus Tuhan Yesus pun menjelaskan Bahwa karena begitu besar kasih Allah Bahwa manusia buat kita Allah mengutus Yesus ke dalam dunia Untuk menebus dosa-dosa kita Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita Yesus adalah juru selamat Kalau sudah diselamatkan maka hidup kita jadi baru Tadinya dipenuhi dosa Berubah jadi dipenuhi kasih Tuhan Nikodemus tambah senang Karena tahu siapa Yesus Nikodemus juga mau percaya mengikut Yesus Nikodemus juga mau berubah jadi orang yang lebih baik Sampaikan penerapan Seperti yang tadi ajak anak untuk mau seperti Nikodemus yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan berubah jadi anak yang baik Berikan penerapan-penerapan sikap yang tidak baik menjadi baik seperti tadi Lalu untuk ayat hafalannya dari Yesus 43 ayat 11 Aku, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku Ayat ini mendukung tema Tuhan adalah juru selamatku Lagu-lagunya Yesus sayang padaku I love Jesus, I love you Jesus Bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Lalu Yesus disalibkan karena cintanya Dan PKC 200 ku diubahnya Usulan untuk aktivitasnya Nanti berikan dua gambar Salib dan juga hati Yang kemudian ditempel jadi satu bagian salibnya di atas Lalu ada hati Ini mencerminkan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat Yang mati di atas kayu salib untuk menebus kita Itu semua karena kasih Tuhan yang besar Lalu anak-anak menulis nama mereka di bagian hati Dan kalimat Tuhan juru selamatku Dan kakak-kakak dapat mengakses link gambarnya pada link yang tertera di layar ini Lalu ada juga link video yang bisa dipakai Untuk bercerita jika ingin menggunakan video Demikian sharing saya Kiranya bisa memperlengkapi dan menjadi berkat bagi rekan-rekan Salam sehat dan semangat Tuhan memberkati Terima kasih Kak Kristina sudah menolong kita Untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil Kita akan beranjak ke kelas besar Tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Masih dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu Dan sekarang giliran kelas besar Kelas 4 sampai kelas 6 SD Ada Kak Yunike Kak Yunike adalah calon pendeta GKI Dan pasti ada banyak sekali ide-ide menarik yang bisa kita gunakan Silahkan Kak Yunike Halo hal-hal yang terkasih dalam Tuhan Pada hari ini saya akan membagikan beberapa ide-ide yang dapat kita eksplorasi bersama Dalam tema Tuhan Yesus Juru Selamatku Tema ini diambil dari Yohanes 3 ayat 1-17 Yaitu kisah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus Nah maka dari itu secara khusus di kelas besar Ada dua tujuan pembelajaran yang hendak kita capai Yang pertama, anak tahu kisah percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus Dan yang kedua, anak dapat menjelaskan apa arti Juru Selamat Nah tentu kita akan memulai firman ini dengan doa Nah setelah berdoa, Kakak-kakak dapat mengajak anak-anak untuk membuat simulasi Simulasinya adalah membuat bangunan Yang perlu Kakak-kakak siapkan di sini adalah benda-benda yang berbentuk balok Misalnya dari Lego ataupun dari kayu Atau Kakak-kakak juga dapat menggunakan box-box bekas yang kosong Atau Kakak-kakak juga bisa menggantinya dengan benda-benda lain seperti gelas plastik bekas Yang sekiranya benda-benda ini mudah untuk disusun menjadi bangunan yang tinggi Begitu Lalu kemudian di sini tugas Kakak-kakak pertama-tama adalah Kakak-kakak menyusun bangunan tersebut Menyusun benda-benda tersebut menjadi bangunan yang tinggi Tapi jangan dibuat terlalu kokoh Nah Kakak-kakak dapat menunjukkan kepada anak-anak Bahwa jika bangunan yang telah dibuat ini tersenggol Atau bahkan tertiup angin sedikit saja Bangunan ini bisa roboh Nah di sini Kakak-kakak mencontohkan Merobohkan bangunan yang telah Kakak-kakak buat Kemudian Kakak-kakak dapat bertanya kepada anak-anak Bagaimana caranya agar bangunan ini bisa berdiri lebih kokoh Di sini Kakak-kakak mempersilahkan kepada anak-anak Untuk membangun kembali bangunan tersebut Nah jadi anak-anak dipersilahkan, diberi ruang Untuk menyusun benda-benda tersebut menjadi bangunan yang tinggi lagi Dan tentunya lebih kokoh Kakak-kakak setelah selesai dapat mengapresiasi Bahwa ide bangunan yang diberikan anak-anak itu baik Dan kemudian Kakak dapat mengajak anak-anak berefleksi dengan bertanya Apa yang dapat kita lakukan supaya tadi nih bangunan yang pertama Yang tidak kokoh itu bisa berubah menjadi bangunan yang kedua Yang lebih kokoh Nah setelah anak-anak memberikan jawabannya Kakak-kakak dapat melihat Karena jawaban yang diharapkan adalah bahwa sebenarnya perubahan itu bisa terjadi Ketika kita mau membuatnya kembali Jadi sekalipun yang pertama sudah berdiri Tapi tidak kokoh gitu ya Dan mungkin kita tidak tega untuk menghancurkannya atau kita malas mengulangnya Kita mau mengulangnya kembali Kita mau menyusunnya kembali menjadi bangunan yang kedua Nah Kakak-kakak dapat menunjukkan bahwa bacaan Alkitab hari ini Yang diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 17 Juga akan menuntun kita untuk melihat bahwa perubahan Perubahan itu penting Dan tentunya perubahan itu tidak dapat dilepaskan Dari pengenalan anak-anak akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat Nah Kakak-kakak kemudian dapat membaca teks Alkitab dengan berbagai materi juga Yang pertama Kakak-kakak dapat menceritakan kembali Jadi karena cukup panjang Kakak-kakak dapat menceritakannya kembali Ini bisa dilihat dalam seluruh anak bagian cerita Alkitab Atau kakak yang hendak membaca secara utuh Kerasanya tidak apa juga gitu ya Karena ini sudah kelas besar Baik juga diajak untuk membaca Alkitab secara utuh Meskipun bacaan hari ini cukup panjang Ada metode juga yang dapat kita gunakan Misalnya baca bergantian Ayat yang ganjil dan ayat yang genap Atau kakak-kakak dapat memilih beberapa anak untuk membaca Misalnya memilih 3 anak Satu anak jadi membaca sekitar 5 sampai 6 ayat Atau kakak-kakak juga bisa membagi berdasarkan peran yang ada Misalnya disana ada narator Ada Nicodemus Dan ada Tuhan Yesus Jadi ada anak-anak yang memerankan narator Ada yang memerankan Nicodemus Dan ada yang memerankan Tuhan Yesus Nah kemudian tentunya agar tujuan kita yang pertama tercapai Kita dapat melakukan interaksi tanya jawab Misalnya setelah saya membaca Alkitab Kita dapat bertanya kembali kepada anak-anak Jadi siapa saja tokoh yang sedang bercakap-cakap disana Nah disini anak-anak akan menjawab Oh ada Tuhan Yesus Ada Nicodemus Nah jadi setelah itu kakak-kak bisa menjelaskan Siapa itu Nicodemus Jadi kakak-kak kemudian menolong anak-anak untuk mengenali siapa Nicodemus itu Dan apa sebenarnya yang dia tanyakan Lalu kakak-kak juga dapat menjelaskan Bahwa di dalam percakapan itu Tuhan Yesus menekankan yang namanya Lahir kembali Nah disini kakak-kak juga dapat kembali berinteraksi dengan anak-anak semua Misalnya dengan memberikan pertanyaan Apakah mungkin manusia itu lahir kembali Dan rasanya mendiskusikan pertanyaan ini Dan mendengarkan jawaban anak-anak menjadi sangat menarik Kemudian kakak-kak juga dapat menyimpulkannya Dengan menunjukkan perbedaan Antara kelahiran dari daging Dan kelahiran dari roh Dan bisa juga kita tunjukkan Tuhan Yesus menginginkan Nicodemus Untuk lahir kembali Yang maksudnya adalah lahir dari roh Nah untuk menjelaskan kembali Untuk semakin memperjelas gambaran lahir kembali KKK dapat merujuk kembali pada aktivitas yang telah dilakukan di awal Yaitu pentingnya membangun kembali Membangun kembali jadi disini ibaratnya seperti lahir kembali Ada perubahan yang terjadi Jadi fokus yang mau ditunjukkan adalah Perubahan anak-anak ketika dia lahir kembali Jadi kakak bisa menunjukkan bahwa memang Ketika bangunan ini harus hancur Rasanya berat bagi kita Dan rasanya capek juga untuk kita membangun kembali Begitu padahal itulah yang kita perlukan Membangun kembali diperlukan Agar tercipta bangunan yang lebih kokoh Nah sama dengan kita Memang rasanya susah untuk lahir kembali Untuk berubah menjadi anak-anak yang lebih baik Karena kita justru sering kalinya lebih suka Untuk melakukan tindakan-tindakan dosa Padahal kita diundang untuk lahir kembali Nah selanjutnya kakak dapat mengajak anak-anak Untuk bersyukur Karena Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih Sehingga sekalipun anak-anak suka melakukan kesalahan Tapi Tuhan Yesus tetap menyelamatkan Anak-anak menyelamatkan manusia dan kita semua Dari dosa Dan inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat Tuhan Yesus sebagai juru selamatku Berarti Tuhan Yesus menyelamatkan kita Dari dosa dengan menanggung hukuman kita Dan Tuhan Yesus tidak menghakimi kita Akan kesalahan-kesalahan kita Jadi justru karena kasihnya yang begitu besar Ini ada di ayat 16 gitu ya Kita memiliki kesempatan untuk berubah Untuk lahir kembali Dan berubah menjadi anak-anak yang lebih baik Dan tentunya ada roh kudus yang senantiasa Menuntun anak-anak untuk mengalami perubahan hidup Dan untuk memperjelas aplikasi Kakak dapat mengajak anak-anak untuk mengungkapkan komitmen perubahan Baik diungkapkan secara verbal, secara langsung Dengan ngomong begitu Atau bisa juga dengan menuliskan Menuliskan perubahan-perubahan yang ingin dilakukan oleh anak-anak Misalnya, Kak, saya dulu suka menggunakan tangan saya untuk memukul Sekarang saya mau belajar untuk menggunakan tangan saya Untuk menolong orang lain Atau contoh lainnya Kak, dulu saya suka menggunakan mulut saya untuk mengejek teman saya Tapi sekarang saya mau menggunakan mulut saya Untuk mendukung teman Untuk mengucapkan terima kasih Dan mengucapkan kata-kata yang baik lainnya Nah, selain dalam bentuk menulis komitmen Kak juga dapat mengundang anak-anak untuk menghafal bagian dari Yohanes 3 ayat 3 yang berbunyi Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Nah, tentunya pelayanan firman hari ini dapat ditutup dalam doa Doa yang menguatkan anak-anak untuk senantiasa menghayati Tuhan Yesus sebagai juru selamat Dan mau lahir kembali sebagai wujud imannya Dan demikian ide-ide yang boleh saya sampaikan Semoga berkenan baik kakak dan tentunya dapat menolong kita semua Untuk menjadi berkat bagi anak-anak Terima kasih, Kak Yunika sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas besar Wah, sudah semua nih Bahan Alkitab sudah kita gali bersama menemukan pesannya Juga kelas batita, kelas kecil, kelas besar Sudah banyak ide yang bisa kita gunakan Kakak-kakak silahkan mengolahnya Menyesuaikan dengan konteks kakak-kakak Dan yang terpenting Kita membawa adik-adik mengenal Tuhan Bukan saja beraktivitas ke sekolah minggu Tapi mereka perlu mengenal Tuhan Tuhan juru selamatku Melalui kisah percakapan Yesus dengan Nicodemus Demikian episode kali ini Kita akan menutupnya dalam doa Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Karena banyak sekali ide yang Tuhan berikan pada saat ini Bantu setiap kami Mengolahnya dan menyesuaikan dengan konteks kami masing-masing Tuhan berkati untuk Kakak Pendeta Santi Pendeta Yerusa Kak Kristina Kak Yunika Dan setiap program-program YKB maupun juga Bina Warga Terima kasih untuk kesempatan melayani bersama Kami bersyukur dalam Kristus Amin Sampai ketemu lagi minggu depan Tuhan Yesus berkati Selamat melayani Sahabat Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.